Jika dibandingkan dengan hari normal sebelum pandemi, jumlah rata-rata harian penumpang turun tajam di Terminal Purabaya. Dalam sehari jumlah penumpang di waktu normal sejumlah 28.000 penumpang dan selama pandemi hanya sampai 8.000 penumpang. Akibat turunnya penumpang berdampak pada jumlah armada yang beroperasional di Terminal Purabaya. Armada bus yang beroperasi tercatat terjadi penurunan senilai 80%, bahkan beberapa PO bus menghentikan operasionalnya sampai kondisi kembali normal. Menjelang libur bersama ini diharapkan bisa mendokrak bisnis transportasi khususnya bus antar kota dan provinsi. Saat ini sudah berjalan 50% jumlah bus yang beroperasional. Dengan adanya libur panjang, diharapkan dapat mengembalikan gairah transportasi darat khususnya bus. Persiapan jelas kita mempersiapkan kesiagaan daripada personil ya. Kemudian tadi pengecekan juga wajib ya, dan itu disampaikan oleh Pak Budi, secara rutin juga kita pengecekan namun tidak spesifik seperti memanggilkan tim-tim teknis. Karena banyak hal-hal yang memang harus ada orang-orang tertentu ya, dari ahli-ahli teknis yang mengeceknya itu. Itu selalu kita jawabkan. Kemudian pengecekan protokol kesehatan ya, kita khususnya untuk kru, kru bus itu di belakang sana selalu kita tiap hari itu bus masuk, mau berangkat harus kita cek semuanya. Di prediksi akan terjadi kenaikan penumpang pada hari Selasa dan Rabu sebelum masa libur panjang. Meski tidak full seperti libur lebaran, namun pihak di Sub Surabaya sudah melakukan persiapan, salah satunya adalah rem cek untuk setiap bus yang akan berangkat dari terminal Purabaya.